Tadang, Shining, Simmering, Splendid. Cakep banget gak gue. Hai guys, welcome back to Masina Fitaho. Hari ini kita akan bikin another brownie series. Gue akan ngajarin kalian cara bikin brownies chips atau gak brownies crispy. Gampang, cepat, cocok buat jualan. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi sebenernya kita tuh bikin resep brownie simple, tapi ini resepnya akan gue alternate dikit yang cocok buat bikin cookies. Jadi emang cookies yang tipis, nanti setelah matang kita akan potong-potong. Tapi beda-beda sih kalau orang tuh kan udah matang banget, dia bakalan dipotong, sajikan. Kalau gue pribadi, biar si brownie-nya lebih awet, gak gampang melempem, nanti setelah dipanggang 15 menit, nanti gue akan keluarkan, gue potong-potong, dan gue panggang lagi 5 menit di oven yang sama. Jadi pastikan dia bener-bener kering, karena kalau dia gak kering, cepat melempem dan pastinya cepat jamuran. Dan jangan lupa, semua resepnya kalian cek di description box. Oke, pertama-tama kita akan panaskan oven di suhu 150-160. Pokoknya sesuaikan dengan oven masing-masing, dan kita akan ngelekan coklat dan mentega dulu, karena kita butuh waktu untuk dingin dulu, baru kita boleh pakai gitu. Di sini gue pakai dark coklat, coverture, tapi kalau gak punya, bisa banget diganti dark cooking coklat atau gak compound. Ini gue pakai yang 54, mau lebih pahit lagi, bisa banget pakai yang 70%. Nah, jadi di sini gue pakai unsotted butter, mentega tawar. Ini kalian boleh tim pakai air panas atau gak pakai microwave. Tapi biar kita tidak ribet, ini gue akan melelehkan barengan di microwave sampai dia itu meleleh ya. Kita kasih garam, coklat, and salt itu penting banget. Karena menurut gue tuh garam mengeluarkan rasa dari coklat, jadi kayak lebih flavorful gitu loh. Dan sekarang akan gue lelehkan di microwave. Oke ya, ini sudah gue lelehkan di microwave, pokoknya sampai dia meleleh. Terus hasil akhirnya jadi kayak begini tuh. Cukup ya, sampai gak selama sekali gak ada gumpulan coklat. Sisihkan sampai gak panas lagi, baru kita lanjut bikin cookiesnya. Oke, lanjut. Ini udah gak panas lagi, kita akan bikin adonan brownie-nya. Pertama-tama kita akan pecahkan satu buti telur ke sini. Jadi basically kayak bikin brownie sih. Dan kita gak pakai mixer ya, karena cuma nyampur-nyampur aja. Telur, kasih vanilla, biar dia tuh harum pastinya, seperti biasa. Kita kasih juga gula halus, biar gampang larut, karena nyampur-nyampur doang gak pakai mixer kan. Jadi kalau misalnya pakai gula halus, karena lebih cepat larut. Ya, kita masukin. Ini kita aduk, cuma asal dia punya gula larut ke telurnya aja. Kurang lebih, kita aduk seperti ini. Ya, satu menit lah. Untuk measure, benar-benar untuk corporate. Dan memberikan sedikit lift pada brownie-nya dikit aja, untuk kasih tekstur yang lebih enteng pas lagi dipanggang. Oke, tuh ya. Sampai benar seperti ini. Dan juga pastikan gulanya sudah benar-benar larut. Kita masukin bahan-bahan kering, bahan-bahan basah, nyampur-nyampur doang, jadi. Tepung protein sedang atau enggak tepung serba guna. Nah, gue suka biar ada intense coklatnya. Kita kasih juga cocoa powder. Lebih pahit gitu loh. Kita aduk bentar, sampai rata aja. Oke, asal dia mulai rata begini, kita masukin coklat tadi dan butter yang sudah enggak panas lagi. Kalau udah, campurkan pakai whisk. Kayak gini. Pokoknya sampai terkoperasi aja. Oke, kita bersihkan. Dan pastikan dia rata pakai spatula. Dan hasil akhirnya seperti ini, liquid-liquid gitu. Memang kayak adoran brownie. Jadi gampang di-spreadnya ntar. Siapin dua baking paper, pastikan nanti lengket dia, dia itu gampang copotnya nanti. Adorannya kita bagi dua. Jadi satu sana, satu sini. Bikin tipis. Terus kita kasih almond. Jadi kita yang ini dulu ya. Terus kalau udah, kita ratakan dengan spatula. Sekotak mungkin ya, kalau bisa. Kira-kira aja yang penting tipis. Jadi nanti pas lagi kita mau panggang, dia lebih cepat kering. Karena dia tipis. Dan juga potong lebih gampang. Karena menurutnya kotak. Terus anaknya pakai baking paper. Kita bisa angkat dikit untuk pastikan dia itu benar-benar tipis ya. Gitu ya. Diginin dikit. Pastikan dia benar-benar tipis. Kalau udah, lanjut yang kedua. Disini gue ada almond slice. Almond yang sudah diiris-iris. Ini toppingnya mau dikasih cokok chip, bisa. Dikasih keju parut juga bisa. Bebas pokoknya. Tapi gue demen kacang biar nati-nati gitu. Kita kasih taburan almond. Ini almondnya BTW. Mentah ya. Kalau kalian bikinnya udah mateng, dipanggang lagi, gosong. Oke, kita panggang di oven yang sudah dipanaskan. Ini sih sampai dia mateng. Biasanya itu kan 20-25 sampai dia kering. Tapi ini gue akan panggang 15 menit dulu. Sampai dia mateng. Gue potong-potong. Nanti gue oven lagi untuk make sure dia itu benar-benar kering. Karena kadang-kadang kalau kita nunggu-nungguan nih ya. Nanti yang ini lagi dipotong, yang ini lagi nunggu dingin. Dia keburu kering. Jadi keburu patah pas kita potong. Jadi gue akan panggang sampai mateng. Tapi nggak sampai kering. Potong-potong. Masukin oven. Baru kita panggang sampai dia kering. Oke, ini gue tadi panggang total jadi 20 menit. Ini masih sudah mateng, tapi masih bisa dipotong lebih lembek. Nanti setelah kita potong-potong, baru kita akan panggang lagi. Pokoknya jangan lama-lama. Langsung aja kita potong pakai pita cutter. Kayak gini. Ini kira-kira aja ya, pokoknya ukuran secara kalian. Oke. Ini trimming ini kita biar rapih. Kalau dia kelamaan, dia gampang patah. Oke. Jadi, sebenarnya kalau kalian suka versi yang seperti ini. Ini total mangkannya jadi 20 menit dulu. Maaf ya, 20 menit. Nah, tapi kan kadang-kadang tuh kalau bikin kue seperti ini, bagian pinggirnya emang nggak garing banget kayak garing banget. Tapi, bagian tengahnya masih suka agak lembek. Kalau gue pribadi, ini akan gue susun lagi di loyang, terpisah. Di panggang lagi, 5 menit aja di suhu yang sama. Jadi, gue pastikan dia bener-bener kering. Apalagi buat kalian yang jualan kue kering, taruh di pouch, atau taruh di topless, dia jadi nggak cepat melempem dan pastinya lebih awet ya. Di loyang yang sama bekas tadi, ini gue susun seperti ini aja. Ini opsional ya, nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Kalau sudah, ini akan gue panggang di oven yang sama selama 5 menit. Pastikan dia bener-bener kering. Karena yang bagian tengah itu kan suka ada yang lebih tebal, dia tuh lebih lembek ya. Panggang, 5 menit, that's it. Oh iya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Lufi Tahoe. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, kita mau cobain. Lihat nggak tuh, teksturnya tuh renyah. Pokoknya di oven sampai dia tuh bener-bener kering. Jadi pas tadi tuh gue tambahin 5-7 menit sampai dia mateng. Nanti baking time-nya gue akan jelaskan, tenang aja. Nanti kalau kalian bingung, gue akan kasih notes di setiap videonya gitu. Dan lihat nggak sih, shining, cakep banget. Ini tuh kayak crush brownie yang kalau dijual tuh bener-bener kayak appetizing gitu. Cobain ya. Hmm, rinyah banget. Nggak kuat. Ini taruh di pouch, dijual. Buat lebaran kayak, buat air raya kayak, atau nggak bisa-bisah doang. Enak dan gampang banget. So, itu dia brownies crispy, brownies chips. Pokoknya brownies kering yang enak banget, gampang, dan kalian bisa bikin di rumah. Pokoknya kalian bebas sih pakai kefecure atau nggak pakai compound. Tapi kalau gue pribadi, gue akan selalu pakai kefecure. Karena kefecure kan little chocolate, pastinya lebih enak. Gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen, konten, resep, model, redis. Komennya gue pasti baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Hantu naksan, bye-bye.